Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inuhu ala umur dunia wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala syurubil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ijma'in Bapak dan Ibu, nama saya Ahmad Taufik Nasution Saya sama seperti Bapak dan Ibu Saya guru PAI di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Saya pegawai Kementerian Agama Yang ditugaskan di SMA Negeri 2 Dan Alhamdulillah pada 2020 yang lalu Saya lulus sebagai instruktur provinsi Instruktur provinsi untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan Bapak dan Ibu sekalian Saya memberanikan diri untuk mengenalkan apa itu PPKB Sebagai upaya untuk bisa membantu teman-teman yang saya lihat di grup Banyak sekali pertanyaan tentang PPKB ini Khususnya untuk rekrutmen pelatih daerah Namun sayangnya pengetahuan saya memang tidak ada sosialisasi Tentang PPKB ini terutama tentang rekrutmen Kecuali mungkin di Aceh Kalau tidak saya silap ya Kemarin saya mendengar ada sosialisasi di Aceh Tapi di provinsi lain saya belum mendapatkan informasi Sehingga saya memberanikan diri Bapak dan Ibu untuk Mengajak Bapak dan Ibu ngopi lah Ngopi, ngobrol pendidikan Islam pada sore hari ini Itu Bapak dan Ibu ya Perkenalan singkat saya Jadi nama saya Ahmad Taufik Nasution Saya guru SMA Negeri 2 Lubu Pakar Saya pelatih provinsi PPKB untuk Sumatera Utara Dan kemarin ikut seleksi instruktur nasional PPKB Di Direktorat PAI, Kementerian Agama RI Dan ikut diundang di Bandung pelatihan selama 8 hari Dan Bapak dan Ibu saya berdiri di sini Sifatnya independen ya Jadi tidak ada kaitannya dengan kementerian Tidak ada kaitannya dengan instruktur Sama sekali Karena saya tidak punya legal standing Untuk mewakili lembaga atau juga instruktur nasional Jadi ini hanya independensi Kesadaran saya sendiri untuk bergerak Kebetulan saya juga guru penggerak Bapak dan Ibu Jadi saya guru penggerak alumni pertama Jadi saya guru penggerak Jadi saya berupaya untuk bisa berbagilah kepada Bapak dan Ibu Di samping itu saya juga pengurus DPP AKPAI Bapak dan Ibu Saya pengurus DPP AKPAI di Jakarta Untuk bidang penelitian dan pengembangan Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu ya Perkenalan saya dan Saya masuk ke pengantar saja sesi pertama Lalu nanti kita lebih banyak dialog ya Dan nanti kalau ada penjelasan yang kurang Mendetail karena keterbatasan waktu Nanti Bapak dan Ibu boleh chatting ke saya Tidak ada masalah ya Terkait program ini Baik Bapak dan Ibu Ini program ini sebenarnya sudah ada Semangat ketahuan saya Saya tahun 2019 sudah ikut Dulu namanya PK Pengembangan, kalau tidak salah Pengembangan kompetensi ya Namanya PK Di 2019 Dan sempat juga program ini Sampai ke daerah-daerah Dan saya di 2019 itu Juga Ikut dan sempat ikut melatih di daerah Pada tahun 2019 Kegiatan PK itu Lalu kemudian PK ini berubah nama Menjadi PPKB PPKB itu Bapak dan Ibu adalah Suatu program yang memang Melupakan Kebijakan pemerintah Jadi tidak saja di Kementerian Agama Tapi juga di Kemdikbud juga ada Mungkin saya tidak menyampaikan regulasinya Karena saya tidak Hafal ya Tapi yang pasti Regulasinya ada Nanti bagi Bapak dan Ibu Yang ingin regulasinya Saya kirimkan Dan Mudah-mudahan Regulasi itu Nanti menjadi Apa namanya Salah satu Pertanyaan lah Di dalam Soal-soal yang akan Disampaikan nanti Namanya Bapak Ibu PPKB PPKB Dulu awalnya PKB sebenarnya Tapi khawatir nanti Identik dengan Partai Kebangkitan Bangsa Maka Biasanya disebut dengan PPKB Jadi Jadi P-nya itu Program PPKB Program Pelatihan Keprogram Pengembangan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Jadi Ini sebenarnya Adalah Apa namanya Untuk Mengembangkan Profesi kita Sebagai seorang guru Yang sifatnya Berkelanjutan Apa yang mau Dikembangkan Yang dikembangkan Adalah kompetensi-kompetensi Kita Bapak dan Ibu Dan di 2020 Apa Di 2022 Ini Kompetensi itu Dikategorikan Dengan Istilah P1 Kemudian P.2 Kemudian P.3 Kemudian PR PR.1 Kemudian PR.2 Dan kemudian PR.3 Jadi Bapak dan Ibu P. itu adalah Pedagogik 1 Jadi P.1 Maksudnya Pedagogik 1 P.2 Maksudnya Pedagogik 2 P.3 Maksudnya Pedagogik 3 Kemudian PR. itu Adalah singkatan Dari Profesional Jadi Profesional Apa namanya Profesional 1 Kemudian PR.2 Profesional 2 Kemudian PR.3 Profesional 3 Nah Bapak dan Ibu Pedagogik 1 Itu Terkait dengan Perencanaan Jadi Bapak dan Ibu Yang milih P.1 Itu Maka pastikan Apa namanya Komponen-komponen Tentang Perencanaan Itu Harus dikuasai Apa aja Komponen-komponen Perencanaan Itu Perencanaan Yang dimaksud Tentunya adalah Dalam konteks Pembelajaran Mulai dari RPP Apa saja Komponen-komponen Dalam RPP Bagaimana Rumus Apa namanya Membuat IPK Kemudian Bagaimana Apa namanya Pemahaman kita Tentang silabus Dan lain sebagainya Nanti Saya akan coba Tampilkan Tentang Komponen-komponen Itu Kemudian Bapak dan Ibu P.2 Itu adalah Terkait dengan Model-model Pembelajaran Jadi Di sana terkait Dengan model-model Pembelajaran Tentunya Model-model Pembelajaran Itu Yang recommended Misalnya Model pembelajaran Apa itu Project Beselening Kemudian Apa namanya Inquiry Kemudian Ada satu lagi Itu ada tiga Yang direkomendasi Oleh Kemnikbud Itu Bapak dan Ibu Harus Apal Sintaknya Harus Apal Dan lain-lain Saya tidak Begitu Bisa detail Karena Banyak Banyak komponen-komponennya Tapi saya sudah Petakan itu Bapak Ibu Jadi kami Tahun lalu Sebelum Ada seleksi PPKB Di tingkat nasional Saya kebetulan Buat grup Seperti ini Buat grup Seperti ini Dan kami Ada diskusi Selama tiga hari Dan Alhamdulillah Hampir semuanya Lulus Bapak dan Ibu Di PPKB Di seleksi Tingkat nasional Kami Hampir semua Lulus Nanti saya Coba Bagi Apa namanya Analisis Materi Bapak Ibu Artinya nanti Di P1 itu Apa saja yang harus Bapak Ibu kuasai Di P2 Apa saja yang harus Bapak Ibu kuasai Di P3 Nah P3 ini Maksudnya adalah Pedagogi 3 itu Terkait dengan Asesmen Yang Kalau dulu namanya Kita sering penilaian Kalau di kurikulum Merdeka ini Kan istilahnya Sering disebut dengan Asesmen Kemudian Kalau Apa itu Kalau modul Itu Di IKM Kalau dulu Kita namanya RPP Bapak dan Ibu Rencana pelaksanaan Pembelajar Dua-duanya masih tetap dipakai Tergantung Kita mau Perspektifnya mana Kegunaannya apa Lalu kemudian Bapak dan Ibu Oh iya Di penilaian itu Tentu Bapak Ibu Harus tahu Apa itu penilaian Kemudian Rumus untuk menilai Kan ada itu Misalnya Bagaimana kita Dalam Membuat nilai rapor Rumusnya apa saja Itu masuk Di Asesmen Bapak dan Ibu Lalu kita masuk Profesional PR1 Profesional 1 Ini adalah Apa ya Kemarin Pendalaman materi Pendalaman materi Kebetulan Saya waktu Di tingkat nasional Di Bandung itu Saya masuk Di profesional Apa Bapak dan Ibu Di profesional 1 Padahal Waktu itu Saya Kalau tidak Saya Saya pilih Yang lain Tapi Saya ditelepon Kemudian Pada waktu itu Kanwil Minta Supaya Saya masuk Di situ Kenapa Karena pada waktu itu Ada Analisis kota Bapak dan Ibu Jadi Setiap kanwil Mengirim Kandidatnya itu Sudah ditetapkan Kotanya P1 Berapa orang P2 Berapa orang Jadi pada waktu itu Yang milih Profesional Satu itu Kemungkinan sedikit Jadi Saya lah yang Digeser Ke situ Sama seperti hari ini Saya analisis Satu file Saya dapat file Dari teman saya Apa Saya mungkin Tidak sebutkan Namanya Saya dapat Satu file Saya minta Tolong Tadi dikirimkan Dan saya lihat Di situ Hampir semua itu Milih Pedagogi 1 Jadi Banyak yang Milih Perencanaan Padahal Nanti Saya tidak tahu Kalau yang kemarin Itu kan ada Kotanya Jadi nanti Misalnya P1 kotanya Berapa Pelatih daerah Untuk di P2 Berapa Pelatih Di pedagogi 3 Berapa Sampai Dengan PR3 Jadi Saya kira Ini Ibu bersyukur Bisa kita ngobrol Jadi nanti Triknya Pilih aja Yang Yang PR1 Atau PR2 Atau PR3 Biar peluangnya besar Tapi untuk yang di Aceh Mungkin ini Tidak berlaku lagi Karena sudah Sudah keluar Tadi saya lihat Apanya Aceh Ini Ketetapannya Sudah keluar Jadi Kemungkinan Tidak bisa digeser lagi Tapi mungkin Kalau ada Provinsi lain Itu Tidak usah P1 Saya lihat banyak banget Yang pilih P1 Dan ini sama dengan Kasus saya kemarin Rata-rata semua Pilih P1 Padahal Kalau dia pilih PR Profesional 3 Mungkin peluangnya Lebih besar Karena kan kotanya Ada Jadi kalau Kalau kita Numpuk semua Di P1 Ya otomatis Banyak yang Apa ya Banyak yang Digugurkan di situ Karena kotanya Dibatasi Baik Bapak dan Ibu Kita lanjut Ke Apa Tadi Masuk Oh maaf Tadi di Profesional 1 Itu pendalaman materi Jadi nanti Bapak Ibu Pendalaman materi itu Nanti lebih banyak Ke Apa ya Sifatnya Apa namanya Struktur keilmuan Ya Di pendalaman materi itu Termasuk di situ Nanti tentang Pendalaman materi Maksudnya Bapak Ibu Baik itu aspek Pik Kemudian aspek Akidah Tauhid Aspek Apa namanya Sejarah Kemudian Akhlak Itu Dilakukan pendalaman Tapi nanti lebih Kepada bagaimana Tentang struktur Keilmuannya Saya kebetulan Pada waktu di Bandung itu Saya itu Ya Jadi materi saya lengkap Jadi kalau Bapak Ibu Yang profesional Satu Pendalaman materi Materi saya lengkap Untuk itu Ya Kemudian Masuk berikutnya Adalah Profesional Dua Bapak Ibu Nah Profesional dua ini Terkait dengan Karya tulis ilmiah Ya Karya tulis ilmiah Saya baru teringat Saya kemarin Sebenarnya Bapak Ibu Memilih Apa Profesional dua Karya tulis ilmiah Karena kebetulan Saya Di bidang penulisan buku Cukup banyak buku Artinya dalam Untuk memenuhi Lomba itu Cukuplah buku itu Tapi entah mengapa Banyak yang tidak memilih Profesional dua Karena mereka Khawatir Persaratan di Penulisan Persaratan di buku itu Itu mereka Tidak memadai Makanya saya kemarin Digeser ke Profesional dua Jadi di sana Bapak dan Ibu Profesional dua adalah Karya tulis ilmiah Ya bagaimana Buat PTK Apa itu PTK Apa saja komponen PTK Berapa Apa namanya Kalau orang buat PTK itu Mau naik pangkat Nilainya berapa Itu ada di Di apa Di Di Karya tulis ilmiah Lalu yang terakhir ya Profesional Profesional tiga Nah Ini Profesional tiga Saya kurang Kurang paham Kemarin ya Tetapi intinya Profesional tiga ini Dia terkait dengan Inovasi Inovasi pembelajaran Jadi Bapak dan Ibu yang Punya kemampuan Di bidang IT Membuat media Pembelajaran Ya Membuat Katakanlah Kanfa Kemudian Mengedit video Ya Itu Di sini Di Profesional tiga Dan ini memang Saingannya Sedikit ya Karena sedikit Yang ini Jadi saya lihat Kemarin di Profesional tiga itu Mereka Dilatih Bagaimana Misalnya Apa namanya Membuat video Pembelajaran Kemudian Lain-lain lah Macam-macam Terkait dengan Media pembelajaran Jadi itu ya Bapak dan Ibu Lalu Saya menjelaskan Tentang Pelatih daerah Pelatih daerah ini Bapak Ibu Nanti akan ada Seleksi Yang Menseleksinya itu Ada dua orang Ya Yang Menseleksinya ada dua orang Yang pertama Nanti Mewakili struktural Atau birokrat Yang kedua adalah Pelatih provinsi Ya Yang menseleksi Bapak dan Ibu Seperti saya Ini saya nanti Di Apa Di Di pelatih daerah Saya Masuk tim penilai Bapak dan Ibu Untuk Profesional Profesional dua Jadi guru-guru Yang Yang ingin Mas Yang ingin Apa Diambil Untuk pelatih Daerah Di bidang profesional dua Salah satunya saya Walaupun teman saya Ada juga ya Ada beberapa orang Teman saya Cuma sayangnya Di Provinsi Sumatera Utara Tidak ada Usulan untuk Mengadakan Rekrutmen Dan seleksi Pelatih daerah Jadi akhirnya Saya Tidak digunakan Jadi saya Tidak 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 Akan ada Di 2022 Ini Nah Kapan nanti ada Diusulkan Di 2023 Ya Jadi di 2023 Usulan untuk Pelatih daerah Di Provinsi Sumatera Utara Jadi Bapak dan Ibu Ya bersyukur Yang Yang daerahnya Diusulkan Untuk Rekrumen Pelatih daerah ini Nah nanti yang menilai Dua Satu dari Birokrat Yang satunya Dari pelatih Provinsi Nah Nah Saya kira Begitu Bapak Ibu Pengantar dari saya Ya Kita masih ada Waktu Sekitar 30 menit lagi Mungkin Lebih banyak Saya mampatkan Untuk berdialog Kepada Bapak dan Ibu Ya Silahkan Bapak dan Ibu Langsung saja Ya Terima kasih Pak Saya mau bertanya Pak Ya Pak Saya ingin bertanya Pak Kira-kira untuk soalnya itu Misalnya Profesional 3 Untuk soal CBT-nya itu Apakah sama dengan soal P1 P2 P3 Pak Ya Terima kasih Pak Ripaldi Ini pertanyaan yang Apa ya Yang Up to date Dan saya sudah dapat Jawaban Dapat Pastikan Bapak dan Ibu Itu soalnya Berdasarkan kompetensi Misalnya Pak Ripaldi Kompetensinya apa Ya saya Untuk saya Mengambil kompetensi Profesional 3 Pak Nah Profesional 3 Berarti Bapak Di bidang Inovasi ya Ya inovasi Jadi Bapak Gak usah Gak usah Capek-capek Baca Apa Baca Apa P1 P2 P3 Bapak cukup Di Di Apa Penguatan di situ Mungkin nanti Apa Apa Namanya Di Portofolio Udah ya Pak Udah Udah ini ya Udah dikirim Sudah Tapi Portofolio Setelah itu Tentang Kan saya Sebelumnya Mengikuti Lomba karya tulis Gitu Pak Lomba karya tulis Saya juga menjadi Pelatih Penulis Tapi saya Ambilnya Di Profesional 3 Pak Ya itu Memang Nanti Biasanya Pak Itu Kemungkinan ya Pengalaman saya Itu kemungkinan Nanti kalau misalnya Bapak kan tadi Profesional 3 Iya kan Lalu ternyata Di dalam seleksi itu Yang mengambil Profesional 2 Itu Minim Atau ada Tapi tidak memenuhi syarat Itu bisa saja Bapak digeser Nah itu Kenapa saya pernah Kenapa saya bilang begitu Karena pengalaman saya Pak Saya kan di Di nasional Saya kan profesional Apa Pak Profesional 1 saya Saya di nasional Profesional 1 Lalu oleh tim Saya ditelepon Ya Salah satu Teman saya Kebetulan beliau Ada di tim inti Ada 24 orang Instruktur nasional PPKB Dia telepon saya Bahwa Sumatera Utara itu Perlu bank topik Katanya Karena Abang sebenarnya Portfolionya Di situ Sebenarnya Nah ada yang Yang lain Tetapi Secara portofolio Apa namanya Sudah memadai Tapi Kalau punya Bank topik Lebih Lebih ini lagi Dari segi Apanya lah ya Karya-karyanya Mungkin dia punya Pandangan-pandangan lain Karena sepak terjang saya Di bidang tulis-menulis Dan lain sebagainya Di bidang akademik Jadi saya masuk ke itu Jadi Pak Riepaldi Karena sudah terlanjur Bapak masuk di Itu Tapi saya Bapak dari mana Pak? Kalau saya Dari Provinsi Sulawesi Utara Pak? Nah mudah-mudahan Profesional 3 itu Bapak mudah-mudahan Lulus lah Karena Peminatnya itu Saya lihat Kalau saya Kalau saya lihat itu Rata-rata Pak Ambil P1 Pak Kasusnya sama Sama Provinsi Sebelah saya Saya tidak menyebutkan Provinsinya Tapi saya sudah punya File data-datanya tadi Dan saya lihat semua Hampir P1 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 P2 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 Jadi Jadi Bapak Clear ya Pak? Bapak hanya Soal-soalnya tentang Apa namanya? Profesional Ini ya Profesional Tiga ya Tiga Iya Pak Jadi Bapak Tidak perlu Nghabisi Nghabisi Waktu untuk Baca Jadi Alhamdulillah Bapak Gue bisa berbagi Ada lagi Pak Ripaldi Sebelum Saya pindah Saya ingin bertanya Ini kan Pelati daerah Pak Apakah ini Pelati daerah Hanya untuk Di kabupaten Atau Di provinsi Pak? Wah Pastilah Bapak Di kabupaten Oh kabupaten ini Oh iya Kalau provinsi Terganggu lah Apa saya Kapling saya Pak Iya Pak Iya Pak Bapak di Kabupaten Jadi Ini namanya Ruang lingkupnya Kabupaten Jadi Bapak Nanti koordinasinya Kalau di kami Di Deli Serang ini Ke Pakis ya Pak Ke Pakis nanti Oke Ada lagi Pak Ripaldi Untuk ruang lingkup kerja Pelati itu bagaimana Pak? Medur-buru Pak Iya Nanti memang Kita belum Pastilah formatnya Ya Apakah dia Nanti Apa Luring Ya Ketemu langsung Atau daring Itu Formatnya Belum 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 ini Belum ada Kepastian Ya bisa saja nanti Daring Ya kalau memang Daerahnya memungkinkan Daring Karena nanti itu terkait Semua Pak Pembiayaan Oh iya Pak Pembiayaan Jadi nanti kita Tunggu saja Bagaimana pola Yang akan dilakukan Di daerah masing-masing Bisa saja nanti Polanya ditetapkan Kanwil Atau bisa saja Diserahkan ke Kabupaten Kota Jadi yang penting Sekarang Bapak Fokus saja ke Apa namanya Materi-materi Yang terkait dengan Profesional Apa Profesional Ini ya Profesional Tiga Kemudian Bapak nanti Lebih ketika Wawan Misalnya ya Kalau apa Ini kalau ya Pertanyaannya mungkin Ini nanti bisa menjawab Melompat lah ya Wawancara ya Nah nanti ketika Diwawancara Bapak lebih Kepada Bagaimana Bapak nanti Menampilkan Penampilan Bapak Sebagai pelatih Ya Bukan sebagai Pencerama Bukan sebagai guru Tapi sebagai pelatih Nah bagaimana menjadi Apa Sebagai pelatih itu Kemungkinan Kemarin di Youtube itu Saya juga sudah Kalau tidak salah ada Ya saya sampaikan ya Tapi nanti Kalau Bapak dan Ibu Merasa Kurang Nanti bisa saya jelaskan Saya kira begitu ya Pak Ripal Iya Pak Oke silahkan Bapak Ibu yang lain Baik Saya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masalah Ibu Ya Halo Ya Bu Langsung Bu Minta maaf Saya Syukri Dari Aceh Dari Aceh Mungkin yang Bapak Sebutkan tadi Yang Peserta Paling banyak Ya Peserta yang paling banyak Ambil pedagogik Satu itu Aceh Mungkin Bu Mungkin ada beberapa Pertanyaan Yang barangkali Perlu Apa namanya Saya Tanyakan Yang pertama Karena ini Kegiatan PPKB Ataupun PD Kabupaten Pendamping Kabupaten Itu penentu Kelulusan itu Siapa Provinsi Atau memang Ikut serta Dari Nasionalnya Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Saya baru Kali ini Maksudnya Mencoba Ikut tes PPKB ini Dan saya Terus terang Tidak tahu Saya pikir Berjenjang Dari pedagogik Satu Kemudian naik Dua Tiga Dan seterusnya Sampai profesional Tiga Tetapi secara Pribadi Saya sebenarnya Lebih Lebih kepada Profesional satu Lebih kepada Struktural ilmu Saya lebih Senangnya Di situ Kalau tidak Di situ Saya lebih Senang Di Profesional dua Di karya ilmiah Dan Kenapa Karena Ada latar belakang Yang juga Alhamdulillah Saya pernah Membimbing Siswa Yang ikut Sion Di tingkat Nasional Di 2015 Di Pelembang Dan alhamdulillah Kami dari Aceh Saat itu Juara satu Yang Pi-nya Juara dua Yang putranya Itu di bawah Asuhan saya Jadi Jadi Yang Apa namanya Kalau memang Bapak ada ikut Peran penting Maksudnya Saya curhat Saja ini Karena saya Tidak ada ilmu Kemarin Ketika saya Daftar Mungkin Bisa Di Apa Bisa Dialihkan Enggak Itu Maksudnya Nilai-nilainya Oh ini Lebih cenderung Kepada Profesional satu Atau lain sebagainya Mohon pencerahan Dari Bapak Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung saya Begini Itu nanti Semua nanti Diatur Di LMS Melalui Learning Management System Ada nanti Kemungkinan Karena kami kemarin Pakai program Ada namanya Program PPKB Kan kita ada Siaga Kemudian ada nanti Kalau tidak salah Ada program Program Aplikasi LMS Learning Management System Namanya PPKB Jadi saya Di program itu Saya ada Password saya Di situ Jadi saya bisa Masuk nanti Kemarin Kemarin kami sudah praktek Nanti Bapak dan Ibu Semua masuk Di dalam Satu LMS itu Learning Management System Misalnya Ibu Sukri Nanti masuk di situ Dan Ibu nanti Akan Mendapatkan Soal-soal Dari situ Jadi Ibu pernah Lihat teman-teman Kita yang PPG Kan Ibu Menggunakan Kamera Kan Benar Benar Ibu Jadi Seperti itu Jadi tidak sulit Nanti kita update Pokoknya Nanti kita update Jadi Ibu harus Nginstal Apa itu ya Sep Atau apa itu ya Satu aplikasi Yang mendukung Apa namanya LMS itu Jadi situ nanti Kita ketemu Saya misalnya Penilai Jadi saya Nanti akan Kalau misalnya Katakan Ladi Kan ada dua Ada CBT Ada yang Wawancara Di CBT itu Bapak Ibu Nanti pakai kamera Yaudah Sama seperti itu Jadi Bapak Ibu Ngerjai soal Asumsi saya Itu serentak Karena saya lihat Jadwalnya di Direkturat itu Serentak Karena kalau tidak Serentak Nanti kan bocor Misalnya Aceh duluan Pastilah soalnya Bocor Karena soalnya Nggak mungkin Pasti Itu-itu juga Karena soal Kan susah Jadi kemudian Nanti diwawancara Ibu nggak tahu Siapa yang Wawancara Ibu Karena wajah saya Nggak kelihatan Misalnya Kecuali seperti ini Contoh Ibu udah kenal Dengan saya Misalnya Selamatnya Ibu tahu Wah ini Suara Pak Taufik Tapi nggak boleh Nggak boleh Diberitahu Siapa yang ini Itu pengalaman saya Yang kemarin Di nasional Walaupun Saya tahu Suara-suara itu Ada suara yang Saya kenal orangnya Jadi Ibu nanti Berarti nilai Ibu Ada nilai CBT Ada nilai wawancara Ibu Nah Itu digabung Nilai CBT Itu kan ada di sistem Langsung keluar Yang ngelola itu Nanti ada tim IT Di Jakarta Teman-teman kita Di situ Ada yang bidang IT Yang dikelola oleh Teman-teman itu Ibu nilainya ada Kemudian Wawancara yang ngasih nilai saya Saya ini dalam pengertian Adalah Instruktur Provinsi Sama yang satu lagi Penilai dari Apa Kemungkinan nanti Penilai yang dari Satu lagi Birokrasi bisa jadi Nanti kanwil Misalnya Kabit lah ya Enggak kanwil Kabit Kasih Atau siapa Karena ada dua Jadi satu dari Dari birokrasi Dari struktural Dan satu lagi Dari pelatih Provinsi yang sudah Mendapat Sentifkan Provinsi saya Saya nanti di Deli Serdang Akan Pasti Saya menilai Apa Apa Pewawancara Ya Pewawancara Nah Semua Semua kegiatan itu Itu Terkendali dan Diawasi oleh LMS Jadi gak bisa Macem-macem Ya Artinya gak bisa Macem-macem apa Karena semua dikontrol Oleh Kementerian Agama Pusat Jadi walaupun Ibu Kenal dengan Kabit disana Misalnya Ya kan Ibu gak bisa bilang Tolonglah saya Kenapa Karena bagaimana dia Mengkomunikasikan ke pusat Kan risikan Ya kan Nah Jadi disinilah Bapak dan Ibu Di sistem LMS ini Kemudian Pengelolaannya terpusat Ini ingin Kemudian memang Waktu 2019 Nilainya Soalnya digabung semua Bu Soal-soal terkait P1 Soal-soal terkait P2 Saya punya soalnya itu Di 2019 Kebetulan saya Pada waktu itu rajin Apa Membah soal Dan saya buat tim Dan soal-soal itu Kami kerjain Diskusi Dengan Sekitar 14 orang Itu Soal dan kunci jawabannya Saya ada itu Yang P1 P2 Sampai dengan Seterusnya Tapi itu kan Yang P1 2019 Nah Untuk yang P2 Apa ini Ibu gak perlu Sampai itu Ibu cukup Gunakan nanti Saya punya Saya susun Satu file Saya sebut Analisis Materi-materi PPKB Misalnya Ibu tadi Bidang apa ya Bu PR1 ya Iya Bu Ibu di PR1 ya Saya sebenarnya Lebih cenderung Di PR1 nya Di pendalaman materinya Cuma karena Saya tidak ada Maksudnya belum ada Pengalaman Dalam Ikut PPKB ini Sehingga Asumsi saya Memilih Harus pertama Pedagogik 1 Nanti berkelanjutan Karena Karena singkatan Ibu tadi dari Aceh kan Iya benar Benar Saya dari Aceh Dalam apa itu Bu Di dalam file itu Ibu Pilih Apa Ya PD1 Pedagogik 1 Ibu pilih Pedagogik 1 kan Iya benar Benar Jadi Ibu Bukan terpaksa Ibu harus Menguasai Ilmu-ilmu Terkait dengan Pedagogik 1 Dan saya kebetulan Apa saja materi-materi Di pedagogik 1 itu Saya sudah Buat Apa Analisisnya Analisis Komponen-komponennya ada Jadi Ibu bisa jadi Kena cuan Jadi Ibu gak usah Gak usah Melebar kemana-mana Ibu gak perlu Membaca materi Materi di Apa Profesional Satu Profesional Dua Pedagogik Dua Pedagogik Tiga Ibu gak perlu Ibu nanti fokus ke Komponen-komponen Itu saja Karena Di 2022 ini Itu Kebijakannya Lebih kepada Apa Bu Pendalaman Ya Pendalaman Jadi Betul Ya Saya kira ini kan Kaitan dengan Profesional ya Jadi Ibu nanti Betul-betul Bisa Menguasai Di bidang Perencanaan itu Dan Ibu nanti Akan melatih Khusus itu Ibu tidak boleh Melatih Dalam tanda kutip ya Ibu tidak boleh Melatih Kompetensi lain Nah Gitu Bu Jadi Ibu hanya Melatih Itu Nah Apakah nanti misalnya Ibu berubah Ya itu nanti kita lihat aja Bu Tergantung kebutuhan kota Dan analisis Mereka Seperti kasus saya Jadi Ibu bisa saja Nanti dipindahkan ke Profesional Satu Ya kan Dari Dari Pedagogik satu Di bidang Apa tadi Di bidang perencanaan Ibu dipindahkan ke Tapi Mau tidak mau Karena sistemnya Sedang berjalan Dan Ibu sudah Masuk di Apa Di sistem Ya Ibu ya Ikut P1 Gitu Nah Mudah-mudahan Ibu lulus Dan kemudian Ketika Ibu lulus Amin Lalu kemudian Ternyata Kekurangan Plati Ibu di bidang Apa Profesional satu Karena Portfolionya Sangat minim Nah maka bisa saja Ibu dilihat Portfolionya Oleh tim Kan nanti kan tim Di provinsi itu Ya teman-teman Ibu lah Mungkin disana Ada Pak Yani Ya Pak Yani Kemudian Ibu Cud Ya Kemudian Ada Pak Ali Ya benar Ada Pak Mus Nah nanti Yang menilai Apa Yang menilai Termasuk mereka Nanti disitu Jadi bisa saja nanti Setelah satu Di antara mereka Kan Lihat portfolio Ibu Makanya itulah Pentingnya kita Mengasukkan Portfolio tadi Oh kita ini Gak ada yang memenuhi syarat Ini di bidang Profesional satu Misalnya Oh ternyata ada Ibu Sukri nih Ya bukunya Sekian Ini gini Udah Yuk kita rubah Kita alihkan beliau Kesini Udah Itu Oleh Tim yang ada di provinsi Bisa Ibu ya Baik Pak Terima kasih banyak Atas penjelasannya Cukup ya Bu Ada lagi Bu Ya Alhamdulillah Sudah 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 selesai Ya Terima kasih Ibu Silahkan Pak Samsul Ya Langsung aja Pak Assalamualaikum Ya Pak Assalamualaikum Orang-orang Pak Taufik Ini izin Tentanya Saya dari Aceh Kamiang Pak Taufik Yang mungkin Pernah konsultasi Juga sama Pak Taufik Oh iya Pak Samsul Ya Inilah saya orangnya Pak Ini Pak Ini Pak Yang pertama Yang menjadi pertanyaan saya Waktu pas kita wawancara itu Kan ada Tes Praktek Memberi materi Pelatih Ya pelatih Jadi yang saya tanyakan Yang pertama disini Sistem Alur Icare ini Pak Cara penyampaian Icare ini Dari mana informasinya Sebetulnya saya pernah juga ikut Di 2020 kemarin 2021 Yang kedua Jadi waktu pas wawancara Nanti Bapak waktu pas wawancara Coba menggunakan Mengandung atau model icare Jadi saya masih bertanya Sampai sekarang seperti apa sih Sebetulnya trik mengajar mengandung icare itu Gitu Oh Oke 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 Pak Saya tampilkan ya Sekilas aja ya Sekilas aja ya Pak Samsul Iya Pak Di layar Nampak Pak Jadi sambil menunggu tampilan icare itu Jadi sebenarnya Icare itu Menurut saya itu Apa ya Pendekatan Ya Icare itu pendekatan Icare itu I-nya itu Introduction Pak Iya Jadi introduction itu kan pengenalan kan Iya kan Iya Pengenalan Nah di dalam Introduction itu Pengenalannya apa-apa saja Antara lain latar belakang Ya Iya Contoh ya Sebenarnya icare itu Apa Sama seperti langkah-langkah Pembelajaran Pak Bahasa sederhananya Ya Langkah-langkah pembelajaran Apa Cuma dibuat seperti itu I-nya introduction I-nya itu connection Nah ya Iya Kemudian Sekarang Pak sering lupa Sekarang Yang sifatnya rinci-rinci itu Sering lupa Tapi Paradigmanya saya paham Ya Paradigmanya paham Jadi Ini Itu Pak ada di desain Bintek ya Desain Bintek ini Ini nanti Terkait dengan itu Ya Jadi nanti Bapak Nanti kan begini Pak Samsul Pak Samsul Kan Bapak akan menjadi pelatih Kan gitu Bapaknya kan Apa Sejujurnya ya Lalu Pak Samsul Praktekkan Bagaimana Cara Bapak menjadi pelatih Nah Bapak dan Ibu Nah ketika Bapak Ibu Itu pasti Pasti ditanya Ya Itu pasti ditanya Dan pasti Bapak Ibu diminta Kenapa pasti Ya karena kebetulan Semua teman-teman yang Di grup saya Ketika kami diskusi Itu semua Disuruh praktek Sebagai pelatih Bukan sebagai pencerama Ya Dan bukan sebagai guru Tapi sebagai Pelatih Nanti Di sini Pak Apanya Mana dia ya I care itu sebenarnya I nya introduction Care nya itu connection I nya apa gitu Tujuan sasaran modul Saya kasih contoh ya Bapak dan Ibu ya Yang ini ya Yang tugas saya ya Tugas materi Ini tugas Amat topik modul Bahan tayang Benar ini sederhana sih Pak Samsul Sederhana banget ini Cuma Kita aja tinggal Ini aja nanti materinya Kita siapkan Kemudian Ketika nanti Bapak disuruh praktek Bapak jangan Waktunya kan singkat itu Pak Jangan Bapak bayangkan Bapak disuruh praktek itu Pak Jadi bagaimana triknya Dalam 2 menit Atau 3 menit Atau 4 menit Tergantung kondisinya kan Bapak bisa menjelaskan Jadi gini Pak Inilah namanya I care itu Pak Latar belakang Latar belakang itu Itulah introduction Pak Jadi sebenarnya Gak susah sih Cuma istilah-istilah baru aja sih Lalu Ini termasuk introduction Pak Memperkenalkan Ini tujuan juga masuk Ini ada LK-nya Pak LK-1, LK-2, LK-3 Ini tahapan kegiatannya Ada brainstorming Diskusi Mengerjakan Unggah Jadi nanti Bapak dan Ibu Ketika Bapak-Ibu jadi pelatih Ya ini yang diminta Saya mohon maaf Karena waktunya terbatas Nanti saya kasih filenya Ya Bapak-Ibu ya Nanti Bapak-Ibu bisa baca Di dalam file itu Namanya Desain Pak Desain pelatih Ya Namanya desain pelatih Nah di dalam desain pelatih itu Itu lengkap di situ semua Pak Nah Sekarang ya Bapak dan Ibu Desain pelatih Asmen Bahan pengelolaan Latar materi Ini saya mendadak Bapak-Ibu Saya lihat tadi di grup Ramib Banyak pertanyaan Jadi saya ya Buat ini Jadi saya tidak ada persiapan Untuk apa kita ini Tapi yang jelas Nah disini Nah ini Ini contoh LK saya Coba kita lihat ya Bapak dan Ibu ya Bu bentar ya Kutunjuk Bacalah modul Ini Ini lampiran LK tadi ya Kan tadi Di dalam pelatihan itu ada LK Oke Pak Nanti saya ini ya Pak ya Saya carilah nanti Apanya Punya Apa Desain ini Ada Pak Jadi prinsipnya gini Pak Sederhananya Silahkan Pak Samsung Coba Bapak Mempraktekan sebagai pelatih Udah Bapak nanti Sampaikan aja Misalnya Bapak sudah rencanakan Introductionnya apa Kemudian Connectionnya apa Kemudian Itu apa Sampai penutup nanti Bagaimana Itu bisa Bapak Bidikan Jelaskan Saya pada waktu itu Sebelum ada Icare Saya Membayangkan Saya sebagai pelatih Pak Jadi saya begini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Apa kabar Guru-guru hebat semuanya Kita pada hari ini Akan Membahas materi Tentang Apa namanya Metodologi Tentang model-model Pembelajaran Baik sebelum kita Berbicara tentang Model pembelajaran Bapak dan Ibu Kita brainstorming dulu Dan seterusnya Lalu saya Next saya bilang Baru masuk ke ini Next masuk ke ini Jadi dia semacam apa Kalau di Di apa Pak Ketika kita gladiresik Apa namanya Pak Apa namanya Pak Apa namanya Prememorial Benar Memaporkan Memaporkannya aja Pak Iya Gitu aja Supaya Supaya Si Si apa itu Si penilai itu Utuh Oh Bapak ini menguasai Ya gitu Icare itu Jadi Bapak jangan Jangan Bapak langsung Apa Itu kan butuh waktu Berjam Jam kan Jadi Ada waktu Berapa menit Waktu ini Singkat Singkat banget Pak Paling Pengalaman saya itu Kalau gak salah 15 menit Pak Nah 15 menit itu Dibagi beberapa Pertanyaan Pertanyaan yang pertama Itu terkait dengan Motivasi Bapak ikut Ya Motivasi Bapak ikut Untuk apa Baru nanti Yang terakhir Masuk di Coba Bapak praktek Coba Bapak Kalau sebagai pelatih Bagaimana Dia Sehingga saya Dia Tidak nyuruh kita Apa Pak Dia gak mengarahkan Langsung begitu Pak Gak Misalnya Bapak Nanti Makanya Teman-teman Akan terkecoh Di situ Ya Akan terkecoh Ada teman saya Dia ceramah Ya salah Dia ceramah Ong ini Bukan mau cari ustad Ini kan mau cari pelatih Iya kan Ini mau cari pelatih Jadi Bapak Ibu Bagaimana sebagai Seorang pelatih Nanti Makanya langkah-langkah Itu nanti Ditulis aja Langkah-langkah Besarnya ditulis Ya nanti saya coba Ingatkan lagi lah Ya di situ Kira-kira Pak Samsul Pasti masih kurang puas Ini ya kan Karena saya Belum tampilkan Icare itu kan Iya Pak Masih Terngiang-ngiang Diingatkan Jadi Icare itu Pak Icare I-nya itu Introduction Itu kan Pendahuluan Latar belakang Tujuan Baru connection Connection ini Dikaitkan dengan Bisa pengalaman Masa lalu dia Misalnya Dulu gimana Mengajar Burunya mengajar Icare E-nya kalau gak salah Explore Saya lupa Pak Karena terlalu banyak Yang digarem Jadi lupa Tapi yang penting Icare itu begitu Jadi sama seperti gini Pak RPP Bapak di dalam RPP itu Pertama kali apa Pak Kan ada Pendahuluan Iya kan Pak Nah pendahuluan itu Apa aja Iya Kegiatan Iya pendahulu Ada bubuk Persepsi Iya kan Baru yang kedua Kegiatan inti Kegiatan inti Apa aja Pak Proses kegiatan Anak belajar Apa aja yang Bapak lakukan disitu Pendekatannya apa Modelnya apa Baru penutup Kira-kira begitu Pak Paradigmanya Gitu Cuma nanti di dalam Pelatihan ini Pak Jangan lupa Bapak menjelaskan bahwa Nanti ada LK-LK Ada Lembar kerja Kemudian ada Semacam mungkin Apa Ya Brainstorming Itu ada Brainstorming Bagaimana peserta itu aktif Pak Itu kata kuncinya Bagaimana peserta itu aktif Nah tapi Bapak sebagai pelatih Alurnya sudah ada Gitu Jadi gak bisa Lepas gitu Jadi alurnya ada Oh Introduksinya berapa menit Sekian menit 5 menit Katakanlah 10 menit Kemudian Koneksinya berapa menit Itu semua nanti ada Saya kasih contohnya Nanti Itu Pak Samso Jadi Bapak tinggal copy Pasti aja nanti Yang punya saya Yang gak usah dipikirkan lah Copy pasti aja Assalamualaikum Pak Oke Oke Pak Samso ya Assalamualaikum Oke Assalamualaikum Silahkan Pak Langsung Pak Ya Pak Jadi boleh Assalamualaikum Masa-masa Bapak kami hormati Boleh beri sedikit Motivasi ke kami Pak Bagaimana Cara Menjawab Pertanyaan interview Nanti Pak Kita akan pacar ya Supaya kita lulus Menarik Aksesornya Jadi gini Pak Aset Bapak Pastikan Minimal 30 menit Semua harus Stand by 30 menit ya Cari tempat Yang Betul-betul Kondisi Betul-betul Nyaman lah Jangan sampai Suara luar Masuk ke dalam Gak apa-apa Agak jauh gitu Misalnya Di sekolah Paling ujung Banget itu Gak apa-apa Tapi kalau bisa Pak Cari teman Kalau bisa Jadi kalau ada apa-apa Gak apa-apa Dalam satu ruangan Kita ada beberapa orang Tapi jangan Jangan apa Kan gak kelihatan ini Kayak Pak Aset Kan di sebelah kanan Ada teman di ujung Sana ada di ujung Gak apa-apa Jadi nanti Kalau ada masalah teknis Kita bisa saling bantu Kemudian Kalau bisa Laptop Bapak Dua Ya Kalau terjadi apa-apa Gimana Makanya kalau ada teman Di dalam ruangan itu Kan enak kita Mana tahu Bungnya beda ya Iya Bisa apa Kemudian Abangku mati Bapak matikan 30 menit Sudah di apa Semua sudah stand by Pakaiannya Kalau bisa pakai Apalah Pak Pakaian yang gagah Ya Pakai jas Iya Saya kebetulan Kemarin pakai Batik mini Ada batik mini saya Dia Ada dalam Mengnya gitu Pak Jadi nampak Kita nampak gagah Gitu ya Batik mini Jangan pakaian-pakaian Yang apa Standarnya nanti Pak pakai peci Sama baju putih Itu standarnya Jadi Beli jas itu Ada jas apa Yang Yang gimana ya Yang Yang Dia bukan jas Bukan jas-jas yang Apa Seperti ini aja Yang saya pakai ini Yang gini Seperti ini Pak Jadi nampak kan Kita kan mau jadi pelatih Iya Pelatih ya Jangan pakaian-pakaian Yang ini Pelatih yang ini kan Kalau perlu Pakai dasi Kalau baju putih Ya Apakah kita Ada masalah Yang namanya pelatih Pelatih itu kan Penampilannya kan Gitu Iya Bapak Di situ Kemudian nanti Pertama itu Kalau masih tetap sama Dia ngajak ngobrol Kemudian Apa motivasi Anda Mengikuti PD ini Jadi itu Bapak udah buat Apanya Pak ya Poin-poinnya Iya Bapak Dimana motivasi itu Nanti Bapak kaitkan Dengan Keinginan Bapak Mau sebagai apa Kemudian Bapak hapallah Satu dua regulasi Biar nampak Bapak itu bukan orang Orang yang gak paham Kebijakan negara Ya Saya lupa Mohon maaf Saya sekarang ini sering lupa Itu PPKB itu kan Apa ya Permen apa gitu ya Iya Ketiri agama PMA nya Nomor berapa Nomor 11 Kalau gak salah ya Nanti dikaitkan itu Biar kelihatan Bapak gak Bukan orang yang gak Paham Kebijakan Tapi Pak Sedikit Kalau di Aceh Jaya Kami di Aceh Jaya Pak Aceh Aceh Jaya Itu Kabupaten Aceh Jaya Saya PD Pak Pedagogi Pedagogi Tiga itu cuma saya satu Pak SD Iya Itu Makanya nanti bisa aja Ditarik dari yang lain Pak Untuk memenuhi kota kan Apa tadi kan Iya Bapak 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 pedagogi satu ya Tiga Penilaian ya Ya Apalagi Asesmen Iya itu guru banyak yang malas itu Pak Malas ya Terdeteksi Saya satu orang cuma SD Iya Itu Waktu hasil PK 2019 Pak Kan Di 2019 kan Pernah diadakan Uji kompetensi Ternyata Seluruh Indonesia Kelemahan guru Di bidang Asesmen Di bidang penilaian Jadi Bapak Disitu nanti Dikuatkan saja Nanti begini Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu Diminta Praktek melatih Itu Icare itu memang jadi apa nanti Boleh aja yang lain sih Sebenarnya Tapi yang Recommended Memang dari Pak Kamsul itu Recommended itu memang Icare Jadi Bapak Ibu Apa aja lah Icare itu Itu aja lah Icare Ini introduction Care nya connection Nanti selanjutnya Nanti saya kirim di grup lah Saya lupa yang Yang itu Dihapal aja itu Aman itu Kalau udah hafal Satu lagi Pak Yang menilai kita nanti itu Apa Dipilih atau Yang dari kabupaten terdekat Yang menilai kita Yang di provinsi Yang menilai kita Pak Sudah ada orangnya Pak Misalnya Yang terdekat Ya Itu tergantung Kanwil Pak Oh gitu ya Siap Pak Kan yang menilai itu Penilai provinsi Misalnya Pak Katanya Pak Ahmad Yani Nanti Pak Ahmad Yani Di bidang Mungkin dia Di inovasi Dia itu Sama-sama saya itu Oh PR Profesional Iya Dia profesional Profesional Satu Sama kami Satu Satu ruangan Nanti mungkin Di PR satu Kalau memang Dia masih tetap Di PR satu Dialah nanti yang menilai Bapak dan Ibu Tapi ada juga Yang SD beda lagi Pak Dia SMA Gimana Pak Aman Pak Siap Pak Cuma itu Pak Jadi nanti mungkin Yang menilai Bapak Di SD siapa Kalau SMA mungkin Pak Pak Yani mungkin Kalau Pak Yani kenal Pak Satu antai Pak Iya Iya Saya sekjen Yang kebupatan Di PD Ya udah Nanti Apa dari dia Referensi pasti ada Oh ya Terima kasih Pak Cuma nanti mungkin Yang wawancara Bapak Mungkin nggak dia Karena dia Bukan satuan dia Karena yang di SD kan Kemarin Ada juga dikirim dari Aceh kan Yang SD kan Jadi Apa dia nanti Jadi Peserta yang akan Dia wawancarai Seperti saya Saya yang saya wawancari Adalah guru SMA Nah Tapi bisa saja nanti Di Implementasinya Bisa saja Kalau misalnya Ada masalah teknis Segala macam Bisa saja Saya dialihkan Itu tergantungkan Tapi Apa namanya Di awal Konsepnya seperti itulah Gitu Oke Nanti kalau beliau Apa nanti Sama materinya Mas saya Bisa kita Inikan Baik Bapak dan Ibu Mungkin Paling banyak Dua penanyaan lagi lah ya Karena disini Sekitar 15 menit lagi Mungkin udah Mau masuk Maghrib Silahkan Bapak dan Ibu Kalau masih ada ya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Gimana Pak Ripaldi Iya Pak Untuk soal CBT-nya itu Berapa Berapa nomor Pak Berapa banyak Pak Saya Belum dapat bocoran Pak Bocoran Kalau untuk yang tahun kemarin Berapa Pak Kalau saya kemarin itu CBT-nya Kalau nggak salah 120 Aduh Banyak Dengan Dengan waktu Pak 120 Tapi di Masa saya itu 120 Itu soal-soal Terkait P1 P2 P3 Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Jadi kemungkinan Orang Bapak Kemungkinan Asumsi Mohon maaf ya Saya nggak berani Menyatakan Tapi kemungkinan Tadi kan udah Dipastikan kan Kompetensi soalnya Kemungkinan Bapak Soalnya 40 atau 50 Ya Nggak mungkin Soal Bapak 120 terlalu banyak Kalau Satu kompetensi Soalnya 120 terlalu banyak Dan membuatnya juga Susah Kemungkinan Bapak 40 Sampai 50 Soal Pak Gitu ya Pak Iya Pak Jadi Bapak Kayaknya Untuk Untuk ini Agak lebih ringan lah Dibanding kami Kami kemarin 120 Pak Ya Jadi memang Luar biasa Perjuangan kami kemarin Iya Ibu Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bu Sri Ya Dengan Bu Sri Dari Gailuas Pak Aceh Iya Ibu Pertama sekali Saya ucapkan terima kasih Kepada Pak Taufik Ini Alhamdulillah Hari ini Saya sudah Terbuka Matanya Tentang Apa Pelatihan yang Nggak akan saya Ikuti Karena memang Pertama sekali Saya pun Belum ada Mengetahui tentang Tapi Ibu Potong Bu Kemarin Aceh ada Sosialisasi ya Iya kebetulan Saya nggak ikut Pak Ada Pak Ada sosialisasi Pak Ada Ada Saya yang tidak ikut Alhamdulillah Ini saya kan Di P1 juga Ini saya ambil Pak Sebenarnya Saya ngambil P1 itu Bukan karena saya paham Tentang apa itu Alhamdulillah Pak Iya Jadi tadi Bapak sampaikan Ada analisisnya Lengkap Sama Bapak Ini Bisa kami terima lah Nanti insya Allah Pak Iya Nanti saya bagi Bu Kemudian Selanjutnya Ini Tadi Kalau yang Pak Rifaldi Nanya tadi Tentang Beliau Ada profesional Tiga Pak Bahwa di Di wawancara Harus menampilkan Bagaimana Sebagai seorang pelatih Jadi kalau misalnya Di P1 ini Apakah Sama Seperti itu Pak Sama Sama semua Bu Nggak ada bedanya Semua sama Sama Karena Ibu Mau jadi pelatih Jadi Ibu Oke Makasih Bu Jadi Ibu Mau jadi Mau jadi sebagai pelatih Tolong dihapal saja Icare itu Dan kemudian Langkah-langkahnya Nanti dipraktekkan di rumah Insya Allah lulus lah Ya Memang Icare itu Saya bocorkan lah ya Bapak dan Ibu Memang Icare itu Adalah Pendekatan Yang digunakan Oleh instruktur nasional Instruktur provinsi Dan itu pastilah juga Digunakan untuk Apa Apa namanya Kabupaten Makanya Bapak Ibu Bersyukur tadi Pak Samsul Sudah ngasih bocoran Ya Jadi Pak Samsul Ngasih bocoran Bocoran dalam Pengertian yang positif Ya Karena kita Satu rahim Dan memang Ini Apa Tidak ada Larangan untuk Mesosialisasinya Justru Kementerian Agama itu Punya Apa Punya Keterbatasan Mereka Ya Makanya saya Kenapa saya berani Ya karena kebetulan Saya kan pegawai Kementerian Agama Ya Jadi mungkin Kalau saya tidak Pegawai Kementerian Agama Mungkin dia mikir dulu lah Kalau buat kegiatan Seperti ini Kalau saya Ya Insya Allah Paham saya Mana yang boleh Saya jelaskan Mana yang tidak boleh Dan saya tahu Bagaimana situasinya Ya jadi Saya ingin menutupi Ya Apa Kesenjangan Informasi itu Antara Kementerian Agama Pusat Dan Kementerian Agama Di Kabupaten Kota Karena Bapak dan Ibu Ini kan Kementerian Agama Sifatnya sentralistik Jadi orang Di Kabupaten Kota Enggak berani Buat kebijakan Kalau enggak Diperintahkan dari pusat Ya Sementara pusat Tidak mau Memerintahkan daerah Kalau uangnya Enggak ada Masalahnya kan disitu Uangnya enggak ada Ya kan Karena Kalau ada uangnya Ya pastilah Karena namanya Birokrasi ya Birokrasi itu kan Seperti itu Dan saya mencoba Untuk menutupi itu Jadi mungkin Orang Kementerian Agama Kalau enggak senang Dengan apa yang saya Sampaikan Itu bisa dua Kemungkinan Ya Bisa jadi dia iri Ya Merasa Diambil alih Kaplingnya Bisa jadi dia Senang dan bahagia Karena saya membantu Program pemerintah Program negara Begitu Bapak-Ibu Jadi Ibu Clear ya Ibu disitu aja Udah Disitu aja Insya Allah Ini mudah-mudahan Jadi ilmu yang bermanfaat Iya Pak Dan Iya Ibu Zoom Urek ini mudah-mudahan Semuanya Kemudian orang Ibu Kemungkinan nanti kan Bisa jadi Dapat sertifikat ya Bisa jadi ya Karena kan mau jadi pelatih Pelatih itu kan Pelatih itu kan Harus ada sertifikatnya Ya kan Ibu gak boleh melatih Kalau gak punya sertifikat Nanti sertifikat itu Bisa Ibu gunakan Kalau nanti di 2023 Kan ada program lagi Ada program lain Maka Sertifikat itu Yang menjadi Modal Ibu Untuk Dilibatkan oleh Kementerian Agama Jadi Ya Gak ada sia-sianya lah Bapak dan Ibu Nanti Seperti Pak Yani itu Pak Yani kan Sama-sama saya dulu Di Bogor Ikut lomba guru Berprestasi itu Pak Yani Dia juara Juara tiga itu Ya Pak Yani hebat Beliau di bidang IT itu Jadi Aceh Bukan Sebenarnya Kalau Sumatera Di Sumatera ini Sebenarnya Yang sudah bisa masuk Tiga besar itu Di SMA itu Baru Aceh Di nasional Jadi kita Harus ada Yani-yani lain lah Bapak dan Ibu Untuk melanjutkan beliau Karena sampai sekarang Saya belum ada melihat Ada sosok Yang bisa menggantikan Pak Yani Di pentas Apa ya Pentas Yang masuk tiga besar ya Mungkin kalau masuk Nominator ya Mungkin ada Tapi yang masuk Ada tuh Pak Pak Safdi itu Pak Dari Aceh Pak Aceh Jaya Tapi dia mungkin Bukan di SMA ya Pak SMA Siapa namanya Pak SMK Safdi Aceh Gue lupa ya dia Kemarin apa Pak Apanya Siapa terjangnya Oh di bidang IT itu Pak SMA 3 Yang masih muda itu ya Juara nasional ya Yang masih muda ya Mudar ya Kurus Oh iya Dia kalau nggak salah Guru swasta ya Pak Kemarin ya Swasta Sekarang udah pintar Menjadi pas sekolah Iya betul-betul Orangnya muda Saya dengar Dia Dia jauh setelah Pak Yani ya Saya nggak Ya makasih Pak Orangnya masih Masih muda Kalau nggak salah itu Mau ditarik Pak Ke pusat ya Kalau nggak jadi asesor ya Pak Iya Dia PNS sekarang Pak PNS Sudah asesor guru penggerak Oh iya Aceh luar biasa Pak Saya salut untuk Aceh ya Ternyata kemarin Dampak dari tsunami itu Sehingga orang-orang guru di Aceh Berinteraksi dengan Dengan luar negeri Itu yang mempengaruhi Saya lihat Guru-guru di Aceh Di bidang IT Karena masuk Orang-orang di luar negeri Sehingga menyerap Ilmu-ilmu Di bidang teknologi Baik Bapak dan Ibu Mungkin terakhir Satu orang lagi Silahkan Bapak dan Ibu Kalau masih ada ya Silahkan Ya Pak Saya lagi Pak Terakhir Pak Soalnya saya ini penasaran sekali Dengan PPKB ini Pak Karena ini Pertama buat saya Pak Yang ingin saya tanyakan Apakah ketika nanti diwawancara Sebelumnya kan Saya juga pernah mengikuti Lomba Ajang Film Pendek Pak Tapi Sangat disayangkan Itu tidak ada sertifikatnya Pak Apakah itu bisa Kita jelaskan pada saat wawancara nanti Itu Bapak Waktu di Porto Polio Linknya harus dicantumkan itu Bukan Oh itu Aduh Saya nggak Cantumkan Saya lupa Saya lupa Iya Linknya Jadi Nanti mungkin dimotivasi Bapak bisa apakan itu Iya Pak Mungkin nanti ada Kan tadi kan ada Apa Bagaimana motivasi Anda Untuk ikut ini Iya kan Nanti Bapak Kasihkan di situ Saya begini Terus Bapak sebutkan Bahwa saya telah membuat Beberapa produk Di bidang inovasi Salah satunya Film pendek Iya Saya Alhamdulillah Mendapatkan Satu Juara Satu Film pendek Provinsi Dan yang satu Juara dua Kabupaten Film pendek Yang saya garap Iya betul Bapak kemarin Ini ikut nggak Anak-anak Moderasi beragama Festival Iya saya yang ikut Saya ikut Juara dua Pak Moderasi beragama Yang Yang Di tingkat MTS Pak Oh Bapak dimana sih Sekarang di sekolah atau MTS Kalau saya di sekolah Tapi Saya diajak Untuk kerjasama Sama-sama dengan Anak peserta didik MTS Pak Iya Pak nanti Diajak guru di situ Pak Bapak ya Film pendek Saya mau lihat Bagaimana film pendek Bapak Iya Iya Pak Kontak saya ada Bapak kan Selanjutnya Pak Iya Nama saya Rifaldistion Pak Ya selanjutnya Pak Saya kan Untuk menjawab Rasa penasaran saya Saya membuka Komentar-komentar Di Channel-channel Youtube Yang membahas Soal PPKB Dan Saya melihat Komentar-komentarnya Di situ Ada beberapa pertanyaan Sampai yang kiranya itu Membuat Kita berpikir Ada pertanyaan Salah satu pertanyaan Apakah Ketika kita menjadi pelatih itu dibayar Pak Itu Itu pertanyaannya Jadi ini Pak Pak Rifaldi Nasution Jadi Nanti saya minta Bapak nanti ikut Lomba apa loh BNPT Lomba pembuatan video BNPT itu Hadianya besar 15 Apa Hadianya 12 juta Jadi soal bayar-membayar Bapak jangan berharap Dari PPKB Oh iya Pak Soal bayar-membayar Soal uang Bapak ikuti yang BNPT Jadi Bapak buat video Nanti Bapak Kemarin saya Harapan tiga Pak Yang BNPT saya harapan tiga Kalau yang juara satu Dapat 12 juta 13 juta Turun ke bawah Nah Dari PPKB ini Apakah honornya ada Kemungkinan untuk di daerah Saya belum Bisa jawab Tapi kalau Pola yang lalu Pak Pola yang lalu 2021 itu Dia sifatnya mandiri Tapi Bisa saja di kabupaten Bapak Kementerian Agamanya Menggunakan dana DIPA Bisa Pak Oh iya Ini 2022 kan Pak Diajukan agama Di 2023 Di 2023 itu Di DIPA DIPA itu Daftar isian proyek Pak Disitu uang semua itu Pak Namanya proyek ya kan Uang semua itu Jadi misalnya Ada dibuat disitu Pelatihan PPKB Ya kan Nah Pelatihan PPKB Siapa yang berhak Menjadi pelati di PPKB itu Ya Bapak Kenapa Bapak Karena Bapak udah punya sertifikat Nah ketika Bapak melatih Ada nggak honornya Pasti ada Karena kan namanya proyek Mana ada proyek Ada uang Emang ada proyek Pak Ada uangnya Nah itu namanya DIPA Daftar isian Proyek anggaran Nah DIPA Diajukan Nanti biasanya Dananya mandiri Pak Contoh Ibu kasih nanti Menggandeng MGMP Ayo ini perintah Kita buat PPKB Tapi nggak ada DIPA Nggak ada uang Maka nanti MGMP Bayar Ikut pelatihan ini Bayar 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu Lalu uangnya dikumpul Dikelola oleh MGMP Itulah untuk Memberi honor kepada pelati Pelatihan Pak Jadi Ya Bapak dan Ibu Memang harus Paham Sumber-sumber Honor kita Karena kan Namanya kan Ini kan Nggak ada makan siang yang gratis Iya kan Iya Pak Nggak ada makan Makan siang yang gratis Artinya Tapi Tentu sebagai pemula Bapak dan Ibu Saya dulu Dari awal Tidak ada pikiran yang seperti itu Saya nggak punya pikiran yang seperti itu Tetapi Ternyata Apa yang kita tanam Itu yang kita panen Jadi Pak Rimpi Supaya Bapak tetap semangat Supaya tetap murni Ya itu Untuk Bapak abaikan aja lah dulu Kalau saya Karena kebetulan udah Mungkin 19 tahun Ikut program-program di Direktorat ini Ya kalau saya ditanya Ya saya nggak mau yang gratis Semua harus bayar Iya kan Iya Pak Tapi Waktu saya Di 2004-2005 Saya nggak ada punya pikiran sedikit pun tentang itu Jadi mungkin Kekuatan Keikhlasan itulah Pak Kekuatan Keikhlasan Kekuatan Ingin mendapatkan ilmu Itulah yang mendorong saya Akhirnya bisa Sampai kepada Sedikit memahami Tentang Bagaimana kita menjadi guru Yang Yang bisa bermanfaat Bagi orang banyak Begitulah Pak Ripaldi Ya Pak Saya kira Bapak dan Ibu Mohon maaf ya Beberapa menit lagi Ajan Kita tutup Sama-sama Dengan membaca Lapas Hamdallah Alhamdulillah Terima kasih Bapak dan Ibu Pak Samsul Bahri Pak Ibu Seri Ibu Sendari Ini Ibu Sendari ini dulu Masih suasaya Terima kasih banyak Sekarang sudah jadi guru Semoga sukses Terima kasih Pak Harun Al-Rasid Pak Iqbal Insya Allah nanti di grup Kita akan Koordinasi Demikian Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh